Intro Aman jilid dua, aman jilid dua Kapten Ali, Teng, Ayah Eri So pasti pemimpin yang amanah Terus berjuang dan berkarya Jadikan tiket aman dan jaya Diam-diam dan Sopiti, aman Sopiti, aman Ayah Eri, beserta seluruh rakyat Yang berbeko-rakyat yang berkembang Yang berkesempatan dan bersama-sama Dulu syurga-syurga mendukung Aman jilid dua, dikenalakan Sopiti Selamat datang, kami ucapkan kekayaan Bapak-bapak jenis, dikenalakan Sopiti Sopiti Aman Baik, terima kasih Selamat terakhir, calon Wakil Wali Kota Tidori dan Pelawan 2021-2025 Mengelangi penyataan sikap kami Hal yang sama pula ingin kami utarakan Bahwa seluruh sipertisan pendukung Ayah Eri Di setiap kelurahan atau desa yang ada Memiliki pandangan dan persepsi berbeda Tentang sosok kepemimpinan beliau Namun bagi kami khususnya di kelurahan Sofifi Yang kemudian mewakili kaum perempuan Melihat sosok Ayah Eri sebagai bapak Serta orang tua bagi kami Yang begitu peduli cinta dan simpati Terhadap potensi kaum perempuan Di kelurahan Sofifi Kedua, yang paling terpenting bagi kami Bahwa Ayah Eri selama berada dan menjadi bagian Dari masyarakat kelurahan Sofifi Telah mampu memperdayakan potensi perempuan Dari kalangan akar rumput Dengan segenap kemampuan Baik moral maupun materi Maka sebagai bentuk rasa terima kasih Dan balasan budi kami Kepada Ayah Eri Pada kesempatan ini Kami menyatakan di hadapan Ayah Eri Serta seluruh sipertisan pendukung Di kelurahan Sofifi Dengan ini Satu Bahwa Ali Ibrahim dan Muhammad Sene Masih sangat pantas dan layak untuk melanjutkan periode-nya Yang kali kedua Sebagai wali kota dan wakil wali kota Di Dorokipulawan 2021 sampai dengan 2025 Dua Bahwa kami mendukung sepenuhnya Dan siapa keras menyerahkan segenap kekuatan Kau perempuan serta kemampuan sumber raya kami Untuk memenangkan aman pada periode 2 di kelurahan Sofifi Tiga Dan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala pula Memastikan dengan segenap kekuatan yang ada Bahwa kau perempuan di kelurahan Sofifi Akan memberikan 90 persen Dukungannya kepada Ali Ibrahim dan Muhammad Sene Ada perempuan yang kedua Sebagai wali kota dan wakil wali kota Di Dorokipulawan Periode 2021 sampai dengan 2025 Insya Allah Amin Demikian ternyataan sikap kami Penutup dari saya Apabila perempuan telah bersikap Maka tidak ada satupun lawan dapat menghalangi bergerakannya Semoga mundur bukan karantin kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin jiliddua Amin jiliddua Amin jiliddua Amin jiliddua Amin jiliddua Amin jiliddua Supaya Moneko modemol Teruburubu Rani Rani Dukasaya Raku Rui Tujuh tahun memimpin desa ini dan saya tahu persis kita rompe masyarakat disini artinya saya di dalam perjalanan itu saya ajak setiap kali ada pemilihan saya ajak kita semua agar kita orang jangan sampai kita orang batu seteru itu saya ajak kita semua target saya bahwa beliau pasti akan memenuhi beliau pengedian ini yang belum terlaksana jadi saya terpaksa hadir kembali disini untuk saling meringatkannya Pak Wakil perangkali ada janji-janji politik yang belum terpenuhi saya terpaksa hadir lagi yang kedua kalinya, mungkin 5 tahun yang lalu saya bersama Pak Wakil di Galala, di Gurabing di Turian tempat yang berbahagia ini mari saya ajak kita orang semua untuk sama-sama pada tanggal 9 Desember nanti kita orang memenangkan pemilihan ini pemilihan wali kota Tidok yang menjadi alasan kecintaan kami terhadap kosong keimpinan Ayah Erick pertama bahwa Ayah Erick yang saat ini hadir bersama kita sekalian merupakan salah satu penghutuan tokoh politik yang banyak memberikan perhatian dan kontribusi lewat kepimpinannya sebagai wakil wali kota Tidok dari Kepulauan terhadap Kelurahan Sokivi baik dari segi infrastruktur pengembangan ekonomi maupun pengembangan sumber daya lainnya selama masa Tidok yang memimpin kedua eksistensi Ayah Erick sebagai tokoh politik saat ini yang juga merupakan bagian dari masyarakat Kelurahan Sokivi telah menjadi bukti simbol kesatuan bagi keseluruhan komponen masyarakat di Kelurahan Sokivi khususnya dan kota Tidore pada umumnya dan yang ketiga yang perlu diketahui bahwa sangat jarang adanya sampai di pikini yang kami kenal sosok tokoh politik di kota Tidore Kepulauan yang jiwanya selalu merakyat merumpun merangkul dan melantai seperti Ayah Erick sebab kami sadar dan tahu betul bahawa Ayah Erick pernah lahir dan menjadi bagian dari rakyat sepi rakyat sepi seperti kami maka pada kesempatan ini mewakili penguda Kelurahan Sokivi di hadapan Ayah Erick dan seluruh masyarakat serta simpatisan pendukung pendukung kami menyatakan satu bahwa Ali Ibrahim dan Muhammad Siden masih sangat patas dan layak melanjutkan periode yang kali kedua sebagai wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan 2021-2025 dua bahwa kami mendukung sepenuhnya dan siap bekerja keras mengadakan segenap kekuatan dan kemampuan sumber daya kami untuk memenangkan aman pada periode ke-2 di Kino Raham Sokivi jika pernyataan sikap ini akan kami buktikan dalam sisa waktu tiga bulan ke depan sampai hari hari pencobrasan 9 besoknya 2020 mendatang untuk mengantarkan kembali Ali Ibrahim dan Muhammad Siden sebagai wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan dan ikan pernyataan sikap kami penutup dari saya pastikan bahwa tidak ada kata lain di Kino Raham Sokivi selain lanjutkan dan pastikan tidak ada pergerakan lain di Kino Raham Sokivi selain pergerakan aman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kalau mau bagus mau selamat tanpa aman juga terbisa buat selamat bagaimana kalau teraman mau bagus bagaimana kalau teraman kalau aman pasti akan semua ini jadi baik betul kata Radha mau ikan yang selamat silakan saja mau ikan yang bagus silakan saja tapi pasti semua itu dia terjadi kalau harus ada aman bukan saya sombong Bapak-Bapak Om Haji di depan bukan saya sombong sesuai dengan saya pekerjaan niat tulus dan saya punya kedekatan kebawa dengan rakyat itu beda terlalu jauh dengan pesangan yang ada di sana beda terlalu jauh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian apalagi di Kelurahan Sofifi program untuk kepentingan umum program untuk kepentingan persorangan belum 100% tapi 75% sampai 80% Ayah Erick pernah lakukan di Kelurahan Sofifi betul kata Radha masyarakat di Sofifi mungkin sudah tahu kenapa BKS mau bergabung dengan atau berpolisi aman jadi tua secara pribadi saya hitungan politik namanya incoming tetap incoming juga namanya incoming tetap akan menang juga jadi jadi bagaimana sampai BKS bisa bergabung dengan aman jelidua setelah pendaftaran sampai di pusat saya sendiri mengusulkan kepimpinan kita partai kita harus mendukung aman jelidua karena kenapa secara politik kita sudah tahu sudah kita sudah kita tahu 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 jadi harus itu saya katakan untuk masyarakat Sofifi kalau boleh kita harus dukung Tompe Ayan selama ini Tompe Ayan tinggal di Sofifi sampai beralamat ada di Sofifi rumah yang ada di Sofifi mungkin Bapak-bapak dan Ivi bisa tahu saya tinggal di Guraping karena saya tahu bahwa untuk deratan OWA ini pokoknya selama saya menjadi anggota Repir majalah dari Kayasa sampai Nuku banyak masyarakat yang katakan bahwa kali ini pokoknya terhadap bisa lawan aman sudah nama saya mungkin ada yang belum kenal Adilan Hamir yang juga putra oba asli ya juga putra oba asli kalau di Sofifi oba utara ada obat tengah oba dan oba selatan jadi yang berjalan-berjalan itu katanya oba putra oba jadi saya juga putra oba anggota DPRD Partai Perindo Partai Perindo dikursi cuma satu tapi dan pesuara di Bapak Utara juga banyak sekali ada Luqsi di sini banyak ada teman-teman di belakang Partai Perindo dukung aman sederhana sebenarnya karena aman dalam analisa terang hitungan terang Partai Perindo itu buat sekali dan pasti menang ini dengan tidak mendahului kuasa Tuhan politik memang harus menghitung harus analisa harus hubung karena itu kenapa Perindo harus dukung aman sampai hitungannya aman memang kuat sekali dan pasti menang di empat kecematan obat termasuk empat kecematan di Hidore sebelum jadi DPR saya juga dulu empat tahun lalu juga sama-sama dengan ayah Erick dan Pak Wali juga turut memenangkan aman di Jilacatu kali ini Alhamdulillah Tuhan aku ada apa lagi mungkin orang Sobhifi yang lain lupa-lupa pesayang saya orang kosa juga menang besar menang aman dulu besar hampir 100% kali ini insya Allah juga hampir 100% dan itu Tuhan para main-main saya saya adalah milik masyarakat Gaiasa Sampai Luku saya adalah milik masyarakat Rum Sampai Mabututu dan Maitarab dan Mare sebagai pimpinan partai saya meminta doa dan dukungan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir malam ini sekiranya dapat memberikan doa dan dukungan kepada seluruh partai koalisi pengusung Ali Ibrahim dan Muhammad Senin dan istimewa buat Pak Ali Ibrahim dan Muhammad Senin agar kemudian dalam keadaan sehat diberikan umur panjang diberikan kemudahan dan insya Allah keluar sebagai pemenang pada tanggal 9 Desember 2020